Tashi Atashia dan suaminya, si Cezaki Alatas membuat pengakuan mengejutkan tentang Tasha Farashia. Mereka menyebut Tasha Farashia diam-diam menjelek-jelekan kembarannya sendiri pakai akun pasuk. Hal ini terungkap dalam video terbaru Tashi Atashia yang diunggah pada Rabu 21 September 2022. Ini yang paling syok kata Tashi Atashia mengawali. Sampai akhirnya sang suami mengungkap fakta yang tidak diketahui banyak orang. Si Cezaki Alatas mengaku tahu cerita ini dari keluarga Tashi Atashia. Ada keluarga yang mengatakan bahwa Tashi tolong sabar, tapi ada satu hal yang harus saya ungkapkan ke kamu. Setelah ini saya akan menunjukkan keberpihan saya kepada kamu walaupun orang tua saya. akan marah sama saya, ucap Cezaki Alatas. Ada berita apa katanya ada satu akun yang menghina kamu parah banget. Sampai aku saja benci sama itu akun, lalu aku mau DM, mau ingatkan dia. Kamu jangan gitu ya, tolong mulut kamu dijaga, sambungnya lagi. Barulah kemudian dia mengatakan kalau akun palsu tersebut adalah milik Tasya Farahsyar rupanya, begitu aku buka akun yang mau aku DM. Di situ terlihatlah ada cattingan aku sama Tasya. Rupanya akun yang mau aku tegur tadi adalah akun fake milik Tasya, cerita si Cetaki Alatas. Second account Tasya diubah jadi akun fake, timpal Tashi Atashia. Jadi rupanya di situ kita tahu Tasya ini tidak diam, dia bermain melalui akun fake, tambah 6 Cetaki Alatas. Seperti diketahui, hubungan Tasya Farahsyar dan Tasya Atashia merenggang akhir-akhir ini. Pemicunya gara-gara Tasya Farahsyar memilih diam ketika kebarannya dihujat para netizen imbas kontennya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!